Ketua DPR Setia Novanto menikahkan putri keduanya, Duina Mikaela, dengan Jason Haryono. Acara pemberkatan di gereja katedral berlangsung pada Jumat sore tadi. Sejumlah tamu pejabat dan mantan pejabat negara turut menghadiri hajatan Ketua DPR Setia Novanto. Sebut saja, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, mantan Menteri Pertambangan Purnomo Yusdiantoro, dan tamu-tamu penting lainnya. Dalam dua minggu terakhir, Novanto tengah menghadapi ujian politik setelah dilaporkan Menteri SDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik. Setia Novanto diduga mencatat nama presiden dan wakil presiden guna memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dari laporan Sudirman Said, Novanto kini bukan hanya tengah menghadapi ujian politik, namun juga peluang kasus hukum. Pemirsa kita lanjutkan kembali diskusi kita, saya ke Pak Sirujudin Abbas. Pak Sirujudin Abbas ini kalau kita lihat MKD sekarang ini posisinya, ini siapa yang bertaruh sebenarnya? Kalau memang MKD ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan, apakah ini untuk menjaga marwah dan kehormatan anggota Dewan? Atau membuktikan bahwa anggota Dewan tidak punya kehormatan? Saya lebih cenderung yang pertama, bahwa ini membela kehormatan DPR. Karena kalau salah ngomong nanti bisa lihat ke MKD loh. Membela kehormatan DPR. MKD membela kehormatan dan mencucung tinggi etika. Nah, cara MKD sekarang mereaksi dan merespon tuntutan masyarakat dan pemerintah untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang situasi Setia Novanto, saya kira di situ mengandung dua kepentingan besar tadi. Yang pertama, bahwa ini bukan soal prosedural dan bukan soal normatif di DPR. Memang betul ada kehormatan yang ingin coba ditegahkan oleh DPR di situ. Tetapi ada satu hal lagi yang sangat penting dilihat. Di belakang itu adalah soal menjaga pertarungan berbagai kepentingan yang terlibat di situ. Siapa yang terlibat dalam pertarungan itu? Saya tidak tahu persis, tidak susah mendefinisikan. Nama besar. Tetapi jika, ini kan, jika yang kedua ini, pertarungan di MKD ini ternyata pada akhirnya menyatakan bahwa Setia Novanto itu menyalahi etika DPR, sebagai ketua DPR ternyata di memberangkan peran-peran yang lain di luar itu, maka Setia Novanto akan terpojok secara institusional dan terpojok sebagai politisi. Kita bicara dalam konteks Golkar. Golkar dan saya kira kalau saat ini sudah melibatkan koalisi merah putih. Ini maksudnya Golkarnya ARB sama Golkarnya Agung Raksono, begitu? Bisa dua-duanya, saya kira ini soal... Termasuk itu yang bertarung? Termasuk, saya kira bukan itu yang bertarung. Tetapi jauh lebih besar dari itu. Lebih besar dari koalisi? Karena ini dia sudah melibatkan koalisi merah putih di situ. Dia ternyata di-backup habis oleh koalisi merah putih. Tapi kan tadi Pak Sarifudin mengatakan ini tidak ada fraksi, tidak ada koalisi, segala macam. Apakah itu sebenarnya malah memberi kru bahwa ini pertarungan koalisi? Enggak. Memang secara normatif, Pak Sarifudin berbicara sebagai anggota MKD, itu harapan ideal dari Pak Sarifudin Suding bahwa sebaiknya untuk menjunjung tinggi etika di DPR, kehormatan Dewan, maka sebaiknya melepaskan baju-baju primordial keparteian. Oke? Itu harapan Pak Sarifudin. Boleh saja berharap begitu, tetapi dalam kenyataannya, pergantian sejumlah nama itu adalah mengindikasikan secara terbuka kepada publik bahwa di situ sedang ada misi besar yang diemban oleh setiap anggota DPR dari partai-partai itu. Bahwa Nasdem sendiri, misalnya Nasdem sendiri mengganti Akbar Faisal di situ. PDI sendiri mengganti salah satu anggotanya. Oke? Nah, Pak Prakusa. Dan diganti oleh profil-profil yang cukup vokal, cukup berpengaruh, dan cukup terlihat. Latar belakang hukum. Kekuatan punya latar belakang hukum dan petarung di Dewan. Artinya ini sasarannya untuk menyerang Setia Novanto? Sasarannya adalah untuk memenangkan pertarungan di internal MKD. Karena tidak mungkin akan bulat di MKD ini, dalam posisi saat ini, pada akhirnya akan voting juga. Dari 17 anggota itu, misalnya, ini akan mengarah ke mana? Apakah mengarah pada tindakan preventif Dewan dan Koalisi Marah Putih untuk menghentikan kasus Novanto ini sampai di MKD? Oke? Atau, misalnya, dengan memberikan teguran halus, misalnya, dan tetap mempertahankan Setia Novanto di Dewan. Teguran halus itu yang pertama kemarin, kan? Soalnya lu dalam Trump, kan? Nah, iya. Sekarang bisa begitu lagi, kan? Atau lebih tinggi dari situ, misalnya. Iya. Tetapi mungkin tidak sampai pada rekomendasi. Nah, menurut Andri, dengan tiga orang yang diganti dari fraksi Golokar ini, tujuannya ke mana? Arahnya? Memperkuat atau malah memperlemas Setia Novanto? Saya kira akan terus membela. Membela Setia Novanto? Ini adalah mengganti petarung di lapangan, oke? Bayangan saya begitu. Petarung yang hadir sekarang lebih kuat, lebih petarung, begitu? Saya kira akan diarahkan begitu. Dia akan untuk bertarung lebih keras lagi di MKD, untuk memastikan memproteksi Setia Novanto, supaya tidak bergeser keputusan MKD ini ke arah yang diinginkan oleh kelompok PDIP, Nasdem, dan lain-lain. Oke. Tentu saja ingin memberikan itu. Jadi pertarungan koalisi juga terbaca di sini, kan? Kedian ini soal status atau nasib Setia Novanto, akhirnya seperti apa begitu? Nah, ya itu dia. Kalau Setia Novanto ternyata diberi sanksi yang cukup tegas oleh MKD, maka Setia Novanto akan menghadapi tahap selanjutnya. Misalnya, seberapa pantaskah dia tetap dipertahankan menjadi ketua DPR? Kalau ternyata dipersoalkan posisi ketua DPR-nya, padahal itu salah satu andalan representasi kekuatan politik Koalisi Merah Putih di DPR, maka itu akan hilang. Itu resikonya. Resiko lebih lanjutnya lagi, jika ternyata bergulir ke arah situ, langkah ketiganya adalah kemungkinan akan ada keterlibatan hukum di situ. Terhadap Setia Novanto? Terhadap Setia Novanto. Jika sudah mulai masuk ke aspek hukum itu, maka orang-orang yang selama ini di belakang, akan terseret. Tiba-tiba muncul satu-satu. Termasuk Wakil Ketua Dewan Pembangunan Rakyat, ada dua Wakil Ketua yang selama ini bersuara cukup keras mendukung Setia Novanto, begitu? Ya, kita belum tahu sampai sejauh mana, tetapi bisa saja Setia Novanto akan mencoba memanfaatkan jaringan kekuatan apapun yang ada di dalam network power dan pengaruh yang dia miliki untuk coba bertahan. Tidak mungkin dia mau pasrah begitu, kan? Tentu, tidak mungkin. Walaupun dia diseret atau tenggelam, dia pasti akan nyari teman begitu, kan? Ya, apalagi teman-teman itu yang jelas-jelas langsung terkait dengan pertarungan pengaruh dalam hal penentuan perpanjangan kontrak report ini. Oke, artinya yang disebut, Anda sebut teman-teman itu tadi, berarti orang-orang yang selama Setia Novanto berkasus dengan etikanya ini yang akan masuk MKD, juga orang-orang yang banyak bersuara. Itu teman Setia Novanto, menurut Anda? Saya tidak tahu persis, dia belum punya data yang menghubungkannya langsung. Tetapi tidak mungkin Setia Novanto hanya bermain sendiri untuk kasus lobby periport ini. Tidak mungkin sendiri. Mesti ada kelompok pemain ekonomi di belakangnya atau kekuatan politik yang langsung menjalankan. Betul. Ini soal akses ekonomi soalnya, kan? Persis. Tapi yang jelas tidak mungkin Anda dan saya, begitu, kan? Saya akan minta pendapatnya Pak Sarifudin Suding dulu seperti apa. Pak Sarifudin, silakan komentar Anda. Ya, saya kira saya setuju ya dengan pandangan Pak Sirajudin. Pertama, kasus ini memang Hefroville. Ini cukup mendapatkan perhatian publik. Dan saya kira juga semua praksi-praksi yang ada di Dewan juga paling tidak ingin membuktikan ya bahwa ada suatu keseriusan ya dalam hal penanganan kasus ini. Apakah keseriusannya itu dalam rangka untuk membongkar kasus ini secara utuh sehingga masyarakat atau publik pun mengetahui tentang konstruksi apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini ataukah hadir di situ dalam rangka untuk melakukan pembelaan ya. Nanti apa namanya perjalanan sidang MKD lah yang akan membuktikan itu semua ya. Nah, apakah Pak Sarifudin sudah bisa memunculkan nama-nama yang oleh Bambang Susatyo dianggap sebagai nama-nama orang besar dan populer di Republik Indonesia ini yang katanya bisa mengerikan kalau disebut semua nama-namanya ini? Ya, saya kira memang ya ketika kita... Saya juga sudah mendapat informasi ya apa namanya tentang rekaman yang utuh 120 menit itu karena yang baru diserahkan kemarin ini kan baru penggalan ya. Baru rekaman hanya sekitar 12 menit ya, belum secara utuh. Saya juga mendapatkan informasi bahwa banyak nama-nama yang ada dalam durasi 120 menit itu yang memang disebut-sebut gitu loh ya dalam kaitan kasus ini dan apa yang dikatakan oleh Bambang Susatyo itu bisa saja mengandung kebenaran gitu loh. Tapi saya kira nanti dalam proses MKD lah ya yang akan membuktikan itu. Saya kira-kira nama-nama siapa saja yang ngeri-ngeri sedap itu yang bisa Anda sampaikan ke publik? Ya, saya kira nama-nama yang sudah muncul ke permukaan ya, sudah sering disampaikan di publik ya, ada nama Pak Luhut di situ yang sering disebut-sebut. Ya, ada juga nama Pak Yusuf Kala, ada Pak Jokowi, ada juga nama Pak Darmo. Siapa Pak Darmo, kita nggak tahu. Lalu kemudian juga ada Reza Halid. Ya, siapa Reza Halid kita juga belum tahu siapa orang lain. Itu kan nama-nama yang dicatut Pak, artinya setelah mendengar rekaman 120 menit itu, apakah ada nama-nama lain yang mungkin menyangkut orang besar, politisi, atau yang seperti Bambang Susatyo katakan tadi, bisa geger Republik Indonesia ini? Ya, makanya kan kita belum membuka ini semua, paling tidak ini kan butuh proses ya. Jangan kita mendahulis, saya ini anggota mahkamah kehormatan ya. Saya tidak ingin mengambil suatu kesimpulan lebih awal sebelum proses ini dilalui dalam proses pemeriksaan di MKD. Kan begitu, tapi yang jelasnya bahwa durasi 120 menit itu memang banyak menyebut nama. Kan begitu. Baik, Pak Sarifudi tetap bersama kami, saya akan kembali ke Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau bisa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.